Terima kasih. 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 Semua hal kebaikan, pastilah saya sebagai orang yang dianggap kakak sama Niki merestui Meningkatkan hubungan dari pacaran menjadi resmi kan itu ibadah kan katanya Tapi kan kita balik lagi namanya jodoh, semua itu kan ada di tangan Allah SWT Mungkin mereka tidak berjodoh Belum tentu juga mereka tidak berjodoh jika masih sama-sama yang hidup ya Ya kita lihat aja lagi-lagi saya tidak ingin berkomentar keduanya Memang saya merestui untuk hal kebaikan Untuk mereka bersatu, mengikat hubungannya di dalam pernikahan Tapi kalau memang sama-sama tidak cocok kan bukan proses saya juga Tapi sempat gak sih Kak Niki meminta nasihat Kak Fitri juga untuk urusan ini Walaupun Kak Fitri bilang untuk menarik diri dulu untuk kasus yang ini Oh iya, minta Jawaban saya tetap sama, kamu selesaikan masalah kamu sendiri Karena ini masalah hati Kamu jangan bertanya tentang urusan hati kepada saya Beda ya kalau kasusnya ada zaman dulu Misalnya ada netizen yang nanya Kok Kak Fitri dulu lagi jamannya sama yang mantan sebelumnya ikut campur Karena itu ada anak Saya berdiri di Nikita buat anaknya Kalau ini kan gak ada yang harus saya perjuangkan ya Ya sudah lah dia sudah dewasa Dia bisa kok menyelesaikan sendiri Dan pada saat itu pun Saya bukan berkomentar tentang hubungan suami istri mereka Saya berdiri kan untuk Arkana Pada saat itu Pada saat itu Jadi saya tetap, pendirian saya Saya tidak ingin mengomentari urusan keluarga terhadap siapapun Terhadap Nikita, teman-teman saya juga yang lain banyak Yang bercerai, yang ini, yang itu ya sudah beresin sendiri lah Kecuali ada anak ya Kecuali ada anak Kecuali ada anak Dan saya orang yang sangat emansipasi kepada perempuan Kecuali ada perempuan yang diintimidasi Ya bismillah aja saya Saya juga gak bisa apa-apa ya Minimal saya memberikan semangat gitu Kalau ada perempuan yang terjolimi Kalau masalah hati mah gak usah bilang terjolimi lah Orang dua-duanya juga pernah suka Ya udah lah Kalian juga nih jangan ngomporin deh Ya iya betul Tapi berarti ada pesan apa sih untuk Kaniki sama Loro Terima kasih